Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel kami, Kudang Arab Pada pelajaran dari Bahasa Arab kali ini Kita akan membahas tema 3 Al-hiwayat atau hobi Dengan struktur kalimat jumlah fi'liya dan jumlah ismiya Ya, disitu tertulis Ad-darsuthalif al-hiwayat Ada Pembahasan tentang wafrodat Kemudian nanti ada hiwar Ada kaida Serta ada bacaan Memahami nas bacaan ya Kemudian ada teknik menulis Nah, ini lebih jelas lagi Peta konsep Jadi kita akan membahas tentang Al-mufrodat Uta'bir Tentang kosa kata Kemudian ada Kita membahas tentang kaida atau struktur kalimat Kemudian fahmin nas Memahami bacaan nanti Dan terakhir adalah ta'bir Ta'bir al-mujah Jadi contoh-contoh yang berhubungan erat dengan Al-hiwayat Selanjutnya Ini ada mufrodat Sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi Ada pertanyaan Ma hiwayatuka Jawabannya hiwayati Apa hobimu? Hobi saya adalah Disitu ada kuratul kodam Sepak bola Ada juga Dan kedua Anda harus jawab sesuai dengan gambar yang sudah tertera di nomor masing-masing Ada pun soal yang ketiga Isi dengan kalimat yang sesuai Sebelum Anda mengisi Maka Anda harus paham artinya terlebih dahulu Oke selanjutnya Selanjutnya Anda akan diajari tentang percakapan Ini ada percakapan antara Ratna dan Fatima Langsung saja saya bacakan isi percakapannya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat mal Selamat malam Kalian H Chint selamat menikmati 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 Anda lihat dan Anda selesaikan sendiri ya. Insya Allah dengan penjelasan yang di depan tadi, Anda sekalian sudah bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke anak-anakku sekalian, di belakang ini juga akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menjawab jika ada soal pilihan. Itu ada imla'ilfaraghat bila'ilmunasib. Isilah kalimat yang kosong ini atau tempat yang kosong ini dengan jawaban yang sesuai. Iyad bahu nukto 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 ar-ruzah. Jawabannya jelas Ahmad. Kenapa? Karena jelas-jelas Iyad bahu pakai iya. Seandainya Fatima maka pakai tak. Dan seterusnya Anda bisa menjawab dengan sendiri. Di akhir ini juga sama Anda akan disuguhi bagaimana cara menjawab soal dengan baik dan benar. Anda diminta untuk menentukan jumlah. Jadi itu ada di jumlah. Tal'ab jelas diawali oleh fi'il maka jumlah fi'liyah. Kalimat ulahnya tal'ab, kalimat thanianya Fatima. Kemudian fawa'id jelas jumlah ismiyah. Fawa'id al-ilmii auzimah. Karena diawali oleh yang namanya isim. Ini ada bacaan ya. Mari kita baca. Dengarkan baik-baik. Nanti ikuti setelah saya selesai membaca. Jelasat ratna amam al-hasubi. Tuali'u safhatan litte'arufi. Kadabat fiha. Hau la'i atfali fahthuna an asliqai jududin. Ta'arrafat ratna ala sadiqatin jadidatin. Fakatabat laha risala elektroni'ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaratna min surabaya. Ahu al-kira'a wa t-taswir. Wahadihi suratul a'ilati. Al-taqqattuha binafsi wa ahdiha laki. U'hibu an al-taqid al-sura kulla yawmin. Wa ujidu t-taswir. Lada'ya kamira wal-kathir minal adasat alati astaghidimuha fi munasabatin mukhtalifah. Al-taqidu al-sura jemilta jidda bil-jewal. Wa indama yakun ladeyna itima' ailiyun au zawaj. Fa'na man yal-taqidu al-sura besebabin an al-jami' yuhibu t-aswiri. Waahwa aydan al-kira'ah. Ana sahsiyatun astamte'u bil-kira'ah monzu zamanin tawil. Walidati tuhibu al-kira'ah. Waana ta'al-lamtu al-kira'ah minha. U'hibu an-aqra'a fi mawadhiin kathira. Muhtalifah. Mithal tariq wa ilma' nasi. Wa riyayat. Wa kathir minal kudubin nafiya fi wakti faraghi. Radat عليha sadiqatuhah. Waqalat wa'alikumussalam. Ana fatiima. Ana minja karta. Hiwayat rasmu wa tabfu. U'hibu an-arasmu al-kariqatur wa'al-menadir tabi'iya. Waqad rasmu loha'tan an-jamali madrasati. Wauhdiha laki. Waada rumzun mahabati. Bijanibu arasmu ahwa'idan al-tabak. U'uridu an-akun tabakha'an fi'l-mustakbal. Asna'u al-kathira minal at'ima. Mithala al-aruzza, al-makrona, al-pizza, al-ta'amal indonesi, wa'al-ta'amal itali, wa'al-kathira minal at'baq al-ukhra. A'ilati tas tamti'u bitabhi. Indama nazura qaribana, ahmilu lahum ma'i ba'dal at'baq ma'i wa'um yuhibbunaha. Itu bacaan daripada kira'a yang ada. Tolong ini nanti didiskusikan dengan teman artinya dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Oke anak-anakku sekalian, ini ada latihan soal. Kami harap Anda semuanya bisa menjawabnya sesuai dengan bacaan yang telah kita baca di awal tadi. Pertanyaan pertama contohnya, A'inataskunuratna wa'amadat'amal. Jelas ya, di bacaan ada. Dan sebagainya, Anda bisa lihat di bacaan yang lalu. Oke selanjutnya, ini Anda di akhir pertemuan. Saya minta untuk bisa menerjemahkan. Ada beberapa kalimat, ada 10 nomor, dari nomor pertama sampai 10. Saya harap Anda diskusi dengan teman di rumah untuk bisa menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada di layar Anda ini. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.